Komisi Pemberantasan Korupsi menyitar rumah mewah yang dibeli tersangka suap impor daging Ahmad Fadonah. Namun pihak pengembang meminta penyidik tak memasang pelang sita karena mereka akan jual lagi rumah itu. Menurut pengembang, Fadonah belum menelunasi rumah senilai 5,8 miliar rupiah itu. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi sebuah rumah mewah di pesona khayangan Depok. Bangunan ini dibeli oleh Ahmad Fadonah, tersangka suap impor daging yang juga dijerat pasal pencucian uang. KPK menyita rumah yang telah berfurnitur dan dilengkapi kolam renang ini. Namun pihak pengembang meminta penyidik tidak memasang pelang penyitaan karena Fadonah belum menelunasi rumah senilai 5,8 miliar rupiah ini. Kita sudah mengajukan di BAP kemarin juga. Dari KPK kita meminta supaya tidak dipasang pelang sita, kami akan menjual objek ini kepada pihak lain. Dan apabila terjual, kami hanya mengambil sisa pembayaran sisa kami dan sisa uang akan kami serahkan ke KPK. Namun permintaan kenang tidak dikabulkan, penyidik tetap memasang pelang penyitaan. Selain menyita rumah di pesona khayangan, KPK juga mengambil alih rumah atas nama istri Fadonah, Septi Sanustika, di perumahan Permata Depok. Dari Depok Jawa Barat, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan.